Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan beri Liga 1 2023 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan beri Liga 1 Indonesia 2023 dari sepertandingan beri Liga 1 2023 Indonesia sebelumnya PSM Makassar berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Barito Putra pertandingan antara Dewa United versus Bayangkara FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2 sama pertandingan antara Bali United versus Ranusantara FC berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Ranusantara FC pertandingan antara Arema FC versus Persita Tanggrang harus puas bermain imbang dengan skor akhir kosong-kosong pertandingan antara Persib Bandung versus Persikabu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persib Bandung pertandingan antara Persis Solo berikut hasil berikut hasil beri Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Minggu tanggal 17 September 2023 pertandingan antara Madura United versus Persibah Surabaya berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Madura United untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai Brimo karena sepak bola olahraganya Brimo mobile bankingnya Brimo berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara beri Liga 1-2023-2024 di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan torehan 9 gol dan di pingkat kedua ada Alex Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 7 gol berikut daftar top asis sementara beri Liga 1-2023-2024 di pingkat pertama ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 6 asis dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 5 asis berikut daftar safekeeper dan upan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini untuk save terbanyak masih dipimpin oleh Sonny Stevens dari Dewa United dengan torehan 48 kali save sedangkan untuk upan terbanyak masih dipimpin oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan torehan 537 kali passing berikut daftar kelas sementara beri Liga 1-2023-2024 di pingkat pertama ada Madurai United dengan torehan 23 poin di pingkat kedua ada Ranu Santara FC dengan torehan 22 poin di pingkat ketiga ada Barito Putra dengan torehan 20 poin di pingkat keempat ada Borneo FC dengan torehan 19 poin di pingkat kelima ada PS Yes Marang dengan torehan 18 poin selanjutnya ada PSM Makassar dengan torehan 18 poin Persib Bandung dengan torehan 18 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 18 poin dan ada PSS Leman dengan torehan 17 poin Di kelas main berikutnya ada Bali United dengan torehan 17 poin, Dewa United dengan torehan 17 poin, Persis Solo dengan torehan 15 poin, Persija Jakarta dengan torehan 14 poin, Persi Kediri dengan torehan 12 poin, dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 11 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Ahrema FC dengan torehan 10 poin, Persi Kediri dengan torehan 9 poin, dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRD Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 akan ada pertandingan antara Borneo FC vs PSS Leman yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persi Kediri vs Persinya Jakarta yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video.com Pada hari Minggu tanggal 22 September 2023 akan ada pertandingan antara Ranus antara FC vs Persis Solo yang akan digelar di Stadion Magu Haja Sleman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Dewa United yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSS Semarang vs Barito Putra yang akan digelar di Stadion Jati Diri Semarang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video.com Terima kasih telah menonton!